Halo semuanya, nama saya Yuliana Frt dari Politeknik Negeri Medan. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan cara menentukan kepuasan maksimum dengan nilai guna total dan nilai guna marginal. Nilai guna total merupakan seluruh jumlah kepuasan setelah kita mengkonsumsi suatu barang tertentu, sedangkan nilai guna marginal merupakan pertambahan kepuasan akibat adanya pertambahan konsumsi barang tersebut. Hipotesis teori nilai guna merupakan hukum nilai guna marginal yang semakin menurun. Tambahan kepuasan pada nilai guna marginal akan semakin sedikit apabila seseorang terus-menerus melakukan konsumsi terhadap suatu barang yang digunakannya. Berikut ini adalah contoh tabel konsumsi coklat. Di sini kita lihat, pada saat konsumsi coklatnya 0, tidak ada nilai guna total dan tidak ada nilai guna marginalnya. Kemudian pada saat yang konsumsi 1 buah coklat, muncul nilai guna totalnya 40. Dan pada saat konsumsi 2 buah coklat, nilai guna totalnya bertambah menjadi 74. Nah, berapakah nilai guna marginal dan bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya adalah ketika nilai guna total pada konsumsi yang kedua dikurang dengan nilai guna total pada konsumsi yang pertama. 34 ini berasal dari 74 dikurangi dengan 40. Begitu juga dengan seterusnya, 30 berasal dari 104 dikurang 74. Kemudian, ini adalah contoh grafik dari konsumsi coklat yang tadi. Kita bisa lihat di grafik ini, pada titik ini terjadi penurunan. Nah, itu tandanya bahwa tingkat kepuasan maksimum pada konsumsian coklat berada pada konsumsi coklat yang ketiga. Mengapa demikian? Karena pada konsumsi suatu barang yang hanya satu barangnya, tingkat kepuasan maksimumnya adalah terjadi ketika barang tersebut mencapai titik maksimum pada nilai guna totalnya. Kita bisa lihat di tabel ini, nilai guna total yang paling besar adalah pada konsumsi coklat yang ketiga, yaitu 104. Pada konsumsi coklat yang keempat, nilai guna totalnya menurun. Mungkin pada saat ini, orangnya sudah merasa bosan terhadap coklat. Sehingga tingkat kepuasan maksimumnya berada pada saat ia mengkonsumsi 3 coklat. Nah, kemudian, hal itu tadi terjadi ketika cuma satu barang yang kita konsumsi. Bagaimana jika ada 2 atau 3 atau bahkan lebih barang yang ingin kita konsumsi dan ingin kita ketahui berapa kepuasan maksimumnya? Nah, ada 2 syarat, yaitu perbandingan utilitas marginal berbagai barang tersebut adalah harus sama dengan perbandingan harga-harga barang tersebut. Syarat yang kedua adalah utilitas marginal untuk setiap rupiah yang dikeluarkan adalah sama untuk setiap barang yang dikonsumsikan. Nah, kita langsung masuk saja pada contoh soal, Uco membeli soto, sate, dan nasi padang. Tampaknya si Uco ini sedang labar berat ya. Nilai guna total dari memakan masing-masing ada pada tabel ini. Nah, dapat kita lihat. Lalu, soal A, hitunglah nilai guna marginal untuk soto, sate, dan nasi padang. Tentu, gunakan cara perhitungan seperti yang telah saya jelaskan di awal. 60 ini berasal dari 60 dikurang 0, 40 berasal dari 100 dikurang 60, begitu seterusnya sampai ke bawah. Kemudian, 85 berasal dari 185 dikurangi 100, 85 yang ini berasal dari 235 dikurang 150, begitu seterusnya sampai ke bawah. Sehingga dapatlah tabel nilai guna marginal. Nah, soal yang B, misalkan harga soto, sate, dan nasi padang adalah sama, yaitu Rp10.000. Berapakah jumlah uang yang diperlukan untuk memaksimumkan kepuasannya? Dan berapa kombinasi jumlah soto, sate, dan nasi padang yang akan dikonsumsikannya? Nah, untuk barang 2 atau lebih yang memiliki harga yang sama, yaitu pada soal ini adalah Rp10.000, maka dapat digunakan rumus untuk mencari kepuasan maksimumnya adalah ketika nilai guna marginal mereka berada pada angka yang sama. Kita tulisik lagi pada tabel yang sebelumnya. Dapat kita lihat pada tabel ini, nilai guna marginal soto, sate, dan nasi padang sama pada angka 20, yaitu pada 3 soto, 5 sate, dan 4 nasi padang. Mereka sama-sama miliki nilai guna marginal 20, sehingga kita dapat mengambil kesimpulan bahwa konsumen ini, si Uco, tingkat kepuasan maksimumnya adalah ketika ia membeli 3 soto, 5 sate, dan 4 nasi padang. Dan berapakah total pengeluarannya? Yaitu Rp12.000 x Rp10.000, Rp120.000 yang dikeluarkannya. Kemudian, contoh soal yang kedua, Holmes ingin membeli sepatu dan jaket untuk dirinya dan sahabatnya. Harga sepatu adalah Rp500 dan harga jaket adalah Rp250. Nilai guna total yang diperoleh adalah seperti pada tabel berikut ini. Nah, pada soal ini, harga barang tersebut berbeda, Rp500 dan Rp250.000. Soal A, berapa kombinasi sepatu dan jaket yang dikonsumsinya untuk memenuhi kepuasan maksimum? Nah, ketika pada harga yang berbeda, maka cara untuk menentukan kepuasan maksimumnya adalah dengan rumus MU per P barang A sama dengan MU per P barang B. MU per P itu apa? MU per P itu merupakan nilai guna marginal dibagi dengan price, harga. Nah, untuk mengetahui nilai guna marginal dibagi price pada sepatu, MU per P sepatu, yaitu ini 250 dibagi dengan 500, 0,5, kemudian 150 dibagi 500, 0,3, begitu seterusnya untuk mendapatkan tabel seperti dari konsumsi 1 sampai 6 berikut ini. Nah, untuk konsumsi jaket sama juga, MU per P-nya 100 dibagi dengan 250, 0,4, 85 dibagi 250, 0,34, begitu seterusnya hingga dapatkan tabel ini. Nah, pada tabel ini kita perhatikan bahwa ada angka yang sama, yaitu 0,16, maka tingkat kepuasan maksimum akan diperoleh oleh konsumen ini ketika ia membeli 3 sepatu dan 4 jaket. Berapakah jumlah uang yang dikeluarkan untuk memuaskan kebutuhannya? Tentu saja 3 x 500 rupiah ditambah 4 x 250 rupiah, maka uang yang dikeluarkannya adalah 2.500 rupiah. Soal C, misalkan pendapatan konsumen itu 7.700 dan harga jaketnya meningkat menjadi 300, jadi harga jaketnya berubah sedangkan harga sepatunya tetap. Nah, apa gabungan sepatu dan jaket yang perlu dibelinya untuk memaksimumkan kepuasan, dan berapakah sisa pendapatan yang dapat ditagungnya? Nah, dengan rumus yang sama, namun angka yang berbeda, kita dapat menjawab soal ini. MU per P sepatu tetaplah sama, sedangkan jaket berbeda karena P-nya, price-nya, merupakan harga yang baru. Jadi kita telisi tabel awal, 100 yang harusnya tadi pertama 100 dibagi 250, sekarang 100 dibagi 300, 85 dibagi 300, 60 dibagi 300, begitu seterusnya sampai bawah, sehingga didapatlah tabel baru MU per P dari jaket. Nah, pada tabel baru ini dapat kita lihat kesamaannya yaitu pada angka 0,06, pada konsumsi sepatu yang keempat, dan konsumsi jaket yang kelima. Nah, jadi nilai guna maksimum, maksud saya kepuasan maksimum akan diperoleh dia pada saat dia membeli 4 sepatu dan 5 jaket. Berapakah total pengeluarannya? Total pengeluarannya tentu saja 4 dikali 500 ditambah 5 dikali 300, 300 harga jaket yang baru. Jadi pengeluarannya adalah 3.500, dan berapakah sisa uang yang ditabung? Yaitu 7.700 dikurang 3.500, maka sisa uang yang dapat ditabungnya adalah 4.200. Dan yang terakhir ini merupakan grafik dari soal nomor 2, kita dapat lihat di sini nilai guna sepatu dan nilai guna jaket. Demikian penjelasan saya mengenai cara menentukan kepuasan maksimum, semoga video ini dapat membantu dan dapat bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!